Aku terus terang gak tau apa yang terjadi ya guys dengan memory of chaos yang terbaru Aku itu dalam hati itu berekspektasi minimal di benakku ya guys Aku itu berekspektasi itu boss yang keluar itu boss yang di trailer itu loh guys Boss apa yang ganteng-ganteng serigala itu loh guys Yang werewolf itu loh guys Yang werewolf di borger itu loh guys Dan aku itu sama sekali gak nyaga guys Yang keluar malah si aventurin bertopeng ya Di dalam pikiranku itu Wah aku terus menimbang-nimbang itu Bannernya Jiao Gio kan masih itu Nah ini guys aku kira lantai 12 nya ini bakal ini ya Werewolf-werewolf ini ya Yang ganas-ganas ini ya Dan aku awalnya berpikir apakah ini akan membuatku sangat dalam ya Apakah harus gaca Faisiao atau ini mumpung Jiao Nah ini loh maksudku lah guys Nah ini loh namanya Boris atau siapa guys yang diceritain itu guys Nah atau jangan-jangan ngelawan ini Faisiao keluar jadi itu Jadi boss Kemungkinan besar sih di apokaliptic shadow ya Paling ya kalau yang boss-boss Gede gitu ya Kayak boss-boss weekly itu kan munculnya di apokaliptic shadow Aku sama sekali Gak siap mental itu guys Ketika aku Ya Aku Gak nyangka sama sekali ya malah Malah si aventurin bertopeng muncul lagi ya Kadang itu Apa ya Memang mungkin Nah ini boss Kafka sama boss aventurin bertopeng Ini kan udah dari Kemarin-kemarin ya Dan hampir gak dimodif Ya oh ternyata ini ada guys Oh serigalanya muncul ya Sama si Gundam ini juga muncul ya Ya dimodif dikit tapi gak Gak ngerasa Gak ngerasa ada Perubahan yang signifikan itu guys Dan aku yakin Emang Gak tau guys Sekarang ada yang kesusahan ya guys Sama Ini ya Sama Sama MOC yang terbaru ini ya Nah ini ya Si Gundam ini udah keluar ya Ada Gundam ada Ya ini yang Serigala ini ya Ganteng-ganteng Serigala Pada laku itu udah itu ya Udah mikir waduh Gimana ini aku gak boleh salah langkah Apakah aku harus gajah Xiaoqiu Karena posisiku red on guys Kemarin Waktu gajah Yunli 70-70 Gagal ya Dapetnya malah Yang King ya Nah terus aku mikir Apakah akan Xiaoqiu Sparkle Atau nanti untuk Karena sparkle ini kadang Berguna juga guys Buat akun ku guys Karena kan bisa Mono kuantum kan Apakah sparkle Apakah Xiaoqiu Apakah facial Terus besok kan ada Kafka Ada Ada Kafka Black Swan Terus Apa karena Patch besok itu Yang rerun itu Karakter lama-lama Ada banyak ya Ada Topaz Kafka Black Swan Ya yang baru itu Robin Faisiao Sama Lingsha Wah aku udah Berpikir keras Itu guys Ini yang namanya Overthinking Overthinking Kocak juga Dan Kadang itu mungkin Memang Itu ya Karena Di versi-versi sebelumnya Itu udah dibiasakan Untuk Overthinking Takutnya Kalau Ngelola akunnya Sembarangan Nanti kemakan Sama power creep Ya liat aja guys Di akun ku ini kan Aku melakukan Banyak kesalahan Dan mungkin Itu guys Yang seru guys Karena aku itu Cukup menantikan Untuk itu ya Mungkin ketemu Sama boss Faisiao Tapi boss Faisiao Seandaikan memang ada ya Mungkin Adanya di Apokaliptic shadow guys Disini Biasa boss-boss gede Terus Melawan Serigala Serigala itu Serigala yang Boris itu Aku gak tau guys Borisnya muncul Kapan ya Tapi kalau Boris muncul Di Pure Fiction Kok aneh Ini aja Resetnya 40 hari lagi guys Apakah Akhirnya Honkai Starell Memutuskan Untuk Ngeslow Power creep Itu Bisa juga guys Masa si Boris Muncul di Pure Fiction Aneh sih Kalau boss gede Tapi ya bisa aja sih Jadi yang Jadi yang Lantai terakhirnya Ya nanti Lihat aja guys Kayak gimana guys Jadi Tulis aja guys Komentar kalian Terhadap Memory of Chaos Yang terbaru ini guys Apakah kalian Bosen Apakah memang Kesenangan Dari Honkai Starell Itu ketika kita Melawan musuh-musuh Baru ya Kita merasa Tertantang karena Phone Ya akun tiap orang Beda-beda ya Tapi kalau akun kalian Kayak akunku Yang gak Sempurna Yang jauh dari Sempurna ini ya Karena Ya gak ada Firefly Gak ada Ya Tahu sendiri lah Kes akunku itu Kayak 2 per 4 3 per 4 Kayak Kemarin-kemarin kan Sempat tersiksa Karena gak ada Aventurin kan Apakah kalian Merasa Musuh baru Gimik baru Itu Yang bikin Konten endgame Itu seru Menurutku Pribadi ya Ya Yaudah lah Kalau Misal Konten endgamenya Sama kayak Kemarin Terus Gak susah Ya Ya udah Gak apa-apa Berarti ini Kesempatan untuk Nabung primo Kalau enggak Itu ya Kan lah primo Guys Nabung stellar jet Jadi gak Merasa harus Gaca karakter Terbaru ya Malah bagus Kalau power gripnya Di slow Nah kalau Misal Kalau misal Gimiknya Kayak Dikususkan Banget untuk Karakter terbaru Ya Ya Mudah-mudahan Aja Enggak Enggak terlalu Parah ya Sampai Karakter yang Non Gimik panggungnya Itu sampai Enggak kepake Sama sekali Jadi thank you guys Sudah nonton Tulis pendapat kalian Ya guys Like, comment Dan subscribe Bye-bye guys